Intro Apa kabar Sobat JTV? Wah tidak terasa sudah akhir pekan aja ya. Pasti Sobat di rumah senang sekali nih, karena potret sekolah kembali hadir menyapa sekaligus akan mengajak kalian melihat kesibukan para siswa sekolah dasar yang ada di Kejamatan Rejo Tangan, Tulung Agung. Selamat datang di SD Negeri 4 Panjerejo. Bersama Keisha dan Kaila, yuk kita intip sama-sama kegiatan mereka di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pemirsa JTV, jumpa lagi dalam acara Potret Sekolah. Kali ini saya Keisha Putri Maharani dan teman saya Kaila Herlina berada di SDN 4 Panjerejo, Kejamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulung Agung. SDN 4 Panjerejo terletak di paling barat Kejamatan Rejo Tangan, tempatnya di desa Panjerejo. Mau tahu tentang SDN 4 Panjerejo? Mari ikuti kami! Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba Seperti ini nih sobat, suasana pagi hari di SD Negeri 4 Panjerejo. Saat siswa tiba di sekolah, mereka akan disambut oleh para guru. Dan ketika memasuki area sekolah, siswa akan menyapa gurunya dengan bersalaman seperti ini. Ini nih sobat, suasana di SD Negeri 4 Panjerejo. Sangat bersih, rapi, asri dan nyaman bukan? Suasana seperti ini sudah pasti akan menambah kenyamanan bagi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah. Apalagi hampir di semua sudut sekolah terdapat taman yang semakin menambah keindahan lingkungan. Di SD Negeri 4 Panjerejo, para siswanya selalu diajarkan akan pentingnya kebersihan loh sobat. Setiap pagi, para siswa bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah agar indah dan nyaman saat belajar. Masih ada lagi sobat, pembiasaan baik yang diterapkan dalam diri siswa SDN 4 Panjerejo. Jadi, setiap pagi sebelum memulai pelajaran, siswa diajak senang bersama di halaman sekolah. Tujuannya agar siswa lebih semangat saat mengikuti pelajaran nantinya. Setiap pagi, setiap pagi, setiap pagi. Nah, kalau yang sedang sobat saksikan sekarang ini merupakan cara SDN 4 Panjerejo melatih sikap disiplin siswa. Sebelum masuk kelas, siswa harus berbaris rapi di depan kelas. Barisan paling rapi akan masuk kelas lebih dulu. Untuk jumlah lembaga yang ada di Kecamatan Raja Tangan, untuk SDN ada 34 lembaga, 31 lembaga SD negeri, dan 3 SD swasta. Untuk TK-nya ada 36 lembaga sekolah. Visi terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam prestasi berbasis IPTEC berdasarkan impak luhur budi, pekerti, dan peduli terhadap lingkungan. Misi melaksanakan pembelajaran tematik integratif pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara pakem sebagai upaya mewujudkan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan berbagai kegiatan lomba, baik akademik maupun non-akademik, guna meraih prestasi yang unggul berbasis IPTEC. Di SD negeri 4, Panjarejo juga memiliki pembiasaan baik di bidang keagamaan loh sobat, seperti sholat berjamaah dan istiqosah bersama. Sa'idni ya Rahman, ishirah صdri Kur'an, imlak kalbi Kur'an, wasli hayati Kur'an. Rahman, 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 sa'idni ya Rahman, ishirah صdri Kur'an, imlak kalbi Kur'an, wasli hayati Kur'an. Lillah, lillah, ya fu'amali lillah, wa lihifzi kitab Allah, min awwali Bismillah, lil khatmi walirridwa. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishirah صdri Kur'an, imlak kalbi Kur'an, imlak kalbi Kur'an, imlak kalbi Kur'an, imlak kalbi Kur'an. Ini kita laporkan bahwa setiap hari Senin sampai dengan Kamis Kegiatan berdiri kama adalah melaksanakan sholat jamaah luhur Yang dipimpin oleh ibu guru agama Itu diikuti oleh kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Terus hari Jumat kita melaksanakan bersama-sama Baik guru maupun siswa melaksanakan istihosa Diteruskan tahlil Yang akan dipimpin juga dari ibu guru agama Tempatnya adalah juga diperpos